Intro Tahun sewu sanga ngatus widak songo Pak Kadir Kesampiran tugas minung ke kepala sekolah Ing SDN Ngempelak Lokasini ing lingkungan pedesaan Aduh soko gumerit rodo kendaraan Toto panguripane isih banget prasojo Mayuritas masyarakatnya durung duwe kesadaran ngenani pendidikan Minongko abdi masyarakat sing duwe jejiban gula mentah bocah-bocah ing bangku pamulangan Pak Kadir ora tepung tembung lukro Aking tantangan mandar dianggap Sawi jinning pamecut kanggo ngukir prestasi manjilo Pak Kadir ini kepala sekolah anyar Seng wis mbalung sung-sung roso disiplini Kabeh aturan sing lumaku di jejek kake Kanti opo mesdini Sing kurang ditambah Sing kendut digereng sengake Dini sing wis apik terus dijoga ke priyibisani terus lumaku Manajemen dan administrasi sing sekawit murat marit Wiwit antuk kawigaten meligi Lingkungan sekolah sing kurang sedep Siti mboko siti ditoto Langdi pepaesi Saingga katon asri lan indah Bareng melengak Kahanan bangunan gedung Pak Kadir gedek gedek unjal ambegan landung Witekno Bangunan sekolahan Sing sabendino dingung Ngeyubocah-bocah Enam kelas kuwi Kondisi ini banget nrenyuh hake Cagak-cagak Akeh seng wis podo doyong Kayu-kayu ini Wiwit belandar nganti usuk Sape rangan gede wis podo gapuk Gendeng wis ora genep maneh Anggri udang siti wis trocoh Ruangan kelas Malih koyo selokan kanggodalan banyu Biso dibade Barang-barang ing jeruk kelas Podo teleskabeh Klebu maneko bukulan barang inventaris Kelas sajinise Pak Kadir wis gilik TKT Yang arep gawe sensasi Gedung sekolahan dibongkar total Direhat geden gedenan Kanti dana swadaya Orang ngatong cebloe dana soko pamarenta Sing adate kudung lewati birokrasi ruwet Kanggu golek panjang kuyong Sing dituju kawitan Dalami kepala desa Sing duwi pangari bawa gede Gelis nyewun iguh pertikel maton Golek dalan mungguh kepriye Anggone kabeh adreng Ngerehap gedung sekolahan Inggal biso mawujud Kabeh wali murid Lantokoh masyarakat Ugo ora kelewat diajak rembukan Golek tetimbangan Maneko usul sing maton Lant realistis Bareng ancik ngerembuk bab dibutuh hake Kabeh podo kentean akal Pak kadir meletetik pikirane Ngerti yen ing kuburan buri sekolahan Onowit gede-gede Pak lurah ditangisi Supaya paring panglilah Mungguh kayu-kayu kuburan kuwi Ditegor Lant digraji Kangguh bahan bangunan Usul sing kelebu nyeleneh Dati rembuk umyek Dianggepan namun nekat Lakar masyarakat kono Podo duwe keyakinan Yen kayu kuburan kuwi Ke petong gawat lansangar Ojo maneh gedene negor Ambak mung cebloan pang lansgodong wae Kuraono sing natewani ngobong Sumelang Yen keno pangamu ee Mbah danyang sing bau reksa kuburan Kanti manehko coro Pak kadir Aweh manehko katerangan gumato Lan musyawarah Gelis ngelairake Keputusan wigati Tumlon jonge rembuk Kabeh sarujuk Aweh panjang kuyung Yen kayu jati lan mahoni Yen kuburan sidur ditegor Kanggum bangun sekolahan Senadian yen sajeruning batin Akeh sing isih minggrang-minggring Songgorunggi Yen nganti Ono kedadian sing urat dikara pake Sing ditegor sepisan Kayu jati telung perangkulan Kanti umur atusan tahun Sing nonton meludak wong sepirang-pirang Pada rame Umeyek Aweh manehko komentar Wiwit panjarwe Nganti panjang kuyung Kabeh podo melu kami tenggengen Praopan suntrut Amor rososu melang Kuatir yang ambru ewit-wit gede mau Ngebrui mayesan kuburan sing atusan Nganti ewon jumlae Beboya sing disumela ngake sekawet Dati kasunyatan Wit gede amruk rodo muntir Puluhan nganti atusan maesan Kebruan Pating blesat nganti suara ngegirisi Kaya maewu suara panjerit so konjeru kuburan Wong wong yang bangunan kono Podo gelis nyumpeti kuping Rampung kedatian kuwi banjur akeh prastowo aneh Masirun sing wis puluhan tahun Dati juru kunci kuburan Acek grungu suara tangis layung-layung Ing tengah mengising tintrim Orapisan pindu dwee direridu Pawungan tuwo kanti rambut putih diure tekan wokong Berengos lan jenggot ugo putih ngelawar nganti tekan weteng Penganggone sarwa putih Nganti tekan wujud ukiran gambar ukiran ulo Wulawali diatunga tunga-tunga akeh Krono saben bengi kroso ora jenjem Masirun gegancangan suan kepala desa Ancah seharep awes laporan Ngenani panggamu e mbah dan nyang kuburan Kue ojo gawe cerita-cerita ngoyo waro lurun Panyarwene kadeh Sulaiman Nalikonompo palaporan Laporan Eh itu kok lu raih Kulo ngertos kiyambak Masa pendalu Iyan kirang yakin Ngo Jenengan tindak kiyambak tengkuburan ngeriko Yowes Samotoro Laporanmu ndak tompo Neng yen kudung lereni negara kayu kuburan kae Akura tanggung Kowe rak yang ngerti dewe Kabeh wis jadi keputusan musyawarah Iyan ngakten Terus terang Kulo nyewon gantos minongko juru kunci kuburan Kulo hajrih dados tumbal Kulo hajrih kontatan nyawa lurun Anak kulo kata Tak sehalit-halit Sapung kure masirun Kadeh Sulaiman Sejati ini melu miris jeruning ati Wulu gidoe krosong ngadekabeh Hatini ora jenjem Wala wali nyecek tekesan yang jero asbat Batini gerun jalan Sumelang Yen gundume masirun Pancandati kanyatan Siti akeh mesti dewe Melu kecipratan akibat Lengsirwengi kadeh Sulaiman tangi Ngelilir girap-girap kami waden Dire ridu wa wayangane dan yang kuburan Wawucutane kaya pamungan Sing asring ganggu masirun Rambut Jenggot Nganti kabeh pengangguni sarwa putih Bedane Pamungan sing merpaki kadeh Sulaiman Luweng gegilani Sorot genisokom ripati mblerangi Kuku kuku dawa ing diriji kaya cakar Sing srawayan ngerawus memangsan Kayu kuburan wis rampung ditegor Pembangunan gedung sekolahan Matuk tutuk Kada Sulaiman wuhwuh goreh atini Pikiran ura jenjem Urip sabentinane ura bisa tentrem Saben bengi merimati ura ko bermerem Arbloko kambipak kadir mandek mangu Khawatir yang dianggep kades jirih Lengpercaya marang takhayul Njur sumelang yang dituding ura konsisten Marang komitmen sing wis disaruju ibe barengan Mulau maneko kekarapan sing kemrungsung mau banjur dicandet Orasidho dibelaka ake Pilih nyidem maneko raso khawatir mau Mung sajroning pengangenangen Ura bedo karo kade Sulaiman Leng juru kunci kuburan Pak kadir dewe Ura luput soko pangamu edah nyang kuburan Yen sadurungnya Mung pangwungan siji Saiki malah ngereka kebolo sepirang-pirang Blegir lan umur-umurane bedo-bedo Rambut gimbal Sula Abang Untune dowo landep Ngisis konyo arep ngletak sopawae Singkudune dadi mongso Penganggone mongcawet saanane Saperangan kanton isih cilik-cilik Nda segundul meripat ombo Karo wudho ilati terus melet-melet Manut panggrayang Tapi mau mesti wargane mbah danyang kuburan Singkudu uranarima ake Yen kayu-kayu kuburan Minungko papan pidunungi Rame-rame dibabat ludes Merangguli prastowong gegilani Pak Kadir malih bingung Kamungko bangunan sekolahan Wiskadu ngadek Arp dibongkar Genah disarwe Minungko pimpinan sing Urawi caksono Esok dele sore tempe Mencela mencela Urakeno dicekel guneme Panggung ngawekani Banjur pilih ngadep Pak Kadeh Sulaiman Mungkuh kepriye wusanane Nganane bangunan gedung sekolah Sing Orati sengkuyung di ning mbah danyang kuburan Eh Bungkar gedung sekolahan Engkang sampun saya Gendah mukal pak guru Mendah rerasane warga masyarakat Lamporo pejabat ing birokrasi Yang ngantik lakon sekolahan dirubu hangke Lajeng Pertikili pun Panjenengan dos pundi Kados ingkang sampun-sampun Sainipun ngawontenakan acara sesatjen pengkuburan Kanti pangajab dan nyangis sakit ngelenggono Langkong saya Menawidipun tambah beksan langen tayuk Upacoro sesatjen ingkuburan jadi kanyatan Sing ditanggap grup kesenian tayuk soko tuban Warga masyarakat cilik gede Nom tua podo tumplek belek ingkuburan Noliko nembi rame rame nonton jogeti ledek ing tengah kalangan Ndada pet pet langit mendung lelih mengat Kora suwe banjur ono danangin Wet-wet podo rubuh Umah-umah amruk Gedung sekolahan sing nembi rampung direhap geden Wis ora wujud bangunan Amruk Pating selegerang Konya kapal pecah Rahayu ning ngepasi dino minggu Pinuju bocah-bocah libur Mula urano kurban jiwa Warga masyarakat umyek Akeh-akeh komentari Kada Sulaiman lantak kadir Dadi maneko sasaran panuding Kadidini wong sing kawitan duwe panemu kudu tanggung jawab Ngawekane pangamu imbah dan yang kuburan Karben urake delarung delarung Wong loro sing ketiban luput kuwi inggal tumindak Kabeh pamong, guru, dan sesepuh masyarakat diajak rembukan Meligi ngenani tuntutani masyarakat Sing tambah dinotan soya ngombro-ombro lan roso beringase Malah tuntutani yang diroso kaya orak lebu nalar Kayu sing wis digeraji lan dadi bangunan Kududitan cepake maneh ing panggunani sekawit Sawisi antuk mane kewawasan soko tokoh masyarakat lan sesepuh deso Kayu sekolahan sing asale soko kuburan Enggal digawa bali menyang kuburan Karben urang muspro ditumpuk njur di pangan rayap Banjur direkodoyo kanggu adek cungkup ing tengah kuburan Sisanya ada sing diwangun wujud bandoso Saperangan kanggu nganepi pager makam Sing wis lawas uranate antuk kawigaten Dino dino candae wis ora ono kedatian sing aeng-aeng Ora kebrungu maneh tangis layung-layung ing linksir wengi Kadeh Sulaiman, Pak Kader, Nembing Lenggono Yang model panjarwene bongsole lembut ngono Bisa wujud keras toho sing kekirisi